Berdasarkan data angka kriminal pada tahun 2014 ada 710 perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cibinong Sedangkan pada pertengahan tahun 2015 ini jumlahnya sudah mencapai setengah dari angka kriminal di tahun 2014 Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Husein Oy mengungkapkan Dari semua tingkat kriminalitas di Kabupaten Bogor, tindak pidana yang paling menonjol yaitu pencurian Dengan pemberatan atau pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan melakukan tindakan perusahaan Menurut Fadilah, Luki Paramita melaporkan Itu perkara yang tindak pidana yang menyangkut orang dan harta benda Dari setiap tahun atau per bulan itu, itu yang sangat menonjol Contohnya pencurian sepeda motor, yang paling menonjol rata-rata tiap bulan itu pencurian Pencurian Dan dari pencurian itu, yang paling banyak pencurian kendaraan bermotor, roda dua, khususnya roda dua Dan ini penghukuman yang paling berat ini berapa tahun, ancaman hukuman? Kalau ancaman hukuman untuk pencurian dengan kekerasan itu kan 7 tahun sampai 9 tahun Tergantung pencuriannya, karena disitu terbagi atas beberapa perkara pencurian Dan ada yang pencurian biasa, 362, 363, 365 dan 368 Tuh, khusus terhadap yang pelaku-pelaku yang tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan Itu kita pasti tindaknya keras Itu tinggi Ancamannya 7 tahun, kita 5 sampai 7 tahun itu, kita rata-rata itu pasti di atas setahun semua Bahkan tinggi lah, untuk pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, itu spesialisnya harus hukumannya kita tinggi Terima kasih Terima kasih Terima kasih